Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita kembali memulai perkuliahan dengan penampilkan semangkala selanjutnya Mudah-mudahan semangkala ini bisa tampil maksimal Sehingga presentasi ini dapat dikirim oleh segera-segera semangkala-segera Kepada pemakala Kami bersilakan untuk membaca kak dan menangkut tamukah Penemuan lima, penemuan lima, penemuan lima, penemuan lima, penemuan lima Bapak empat dalam bahasa Indonesia A. Depensi kalimat Kalimat menurut Suri Setiawaji 2015 adalah bagian terkecil ujaran atau teks Yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara kebahasaan Kalimat menurut Arifin dan Tansai adalah kesatuan bahasa terkecil Dalam penulisan atau tulisan Yang mengungkapkan pikiran yang utuh Adapun menurut Suri Pado, kalimat ialah seluruh bahasa yang terkecil Dan tulisan atau tulisan yang memiliki sekurang-kurangnya subjek E dan peringkat P Kalimat bagi seorang penerbaca ialah Kesatuan kata yang mengandung makna atau pikiran Sedangkan bagi seorang penulis kalimat adalah satu kesatuan pikiran atau makna yang diungkapkan dalam kesatuan kata Kalimat merupakan rezerventif untuk mengungkapkan fakta, pikiran, sikap, dan perasaan Hal ini harus diungkapkan dalam kalimat efektif Yaitu kalimat yang dapat menimbulkan daya-daya para pembajak Sedangkan kalimat efektif menurut Raya Sa menungkapkan kalimat yang efektif adalah kalimat yang dapat diungkapkan Informasi dan perasaan dengan tepat ditinjau dari segi diksi, contoh, dan lebih banyak Kalimat yang diberikan jika memenuhi di persatuan terutama yaitu Satu kalimat struktu efektif dan dua ciri kalimat efektif Struktu kalimat efektif meliputi A. Kalimat umum B. Kalimat paralel Dan C. Kalimat priori Sementara itu, ciri kalimat efektif meliputi A. Kesatuan B. Kehematan ekonomi C. Kehematan ekonomi B. Struktur efektif Satu, struktur kalimat umum Dua, struktur kalimat paralel Tiga, struktur kalimat periodi Oke, akan dilakukan oleh teman saya, saya Ciri kalimat efektif Satu, satuan Dua, kehematan ekonomi Artinya Kehematan ekonomi adalah hubungan Adanya hubungan jumlah kata yang digunakan dengan luasnya Dan kawan yang maknanya dihacu Tiga, penekanan atau empasis Setiap kalimat memiliki sebuah ide pokok Keempat, kevariasian atau variety Kelincangan dalam penulisan, kegambaran dalam struktur kalimatnya dipergulakan Baik, terima kasih untuk pemakaman pokok 4 Itu penulisan adalah bahasa Indonesia tidak dijelaskan Baik, teman-teman Kita masuk ke sesi diskusi Di mana kalian bisa bertanya atau berpanggapan Kita buka sesi pertanyaan di luas SD Untuk teman-teman yang ingin bertanya bisa memasangkan tangannya Oke, kita mulai Silahkan untuk rekan saya Apa saja yang perlu diperhatikan dalam nyaman kata dan kalimat efektif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Buda Ditya dari Kompok 12 Pertanyaan saya jelaskan yang dimaksud dengan kalimat yang efektif dan efisien Dan apa kiri-kiri kalimat yang dapat dikatakan efektif dan efisien Terima kasih Padahal dengan saya, Buda Ditya dari Kompok 9 Baiklah, saya Buda Ditya dari Kompok 9 akan bertanya Unsur apa yang harus ada dalam sebuah kalimat Terima kasih Oke, saya menjawab pertanyaan dari Kompok ini Apa saja yang perlu diperhatikan dalam nyaman kata dan kalimat efektif Yaitu, yang harus diperhatikan adalah menghilangkan penggunaan subjek Menghindarkan pemakaian superdinat, superordinat Pada ikonikata, menghindarkan kesinoniman dalam satu kalimat Tidak menjamakan kata-kata yang terjamat Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Nabi Elisa Unsur apa saja yang harus ada dalam sebuah kalimat Unsur yang harus ada dalam sebuah kalimat adalah Unsur subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan Dan saya akan menjawab pertanyaan dari Nabi Elisa Jelaskan apa yang dimaksud dengan kalimat efektif dan efektif Dan apa kriterium kalimat dapat dikatakan efektif dan efektif Jawabannya adalah Kalimat efektif adalah kalimat yang secara penyelidikan mudah dipahami dan tersampaikan Makanya secara dekat oleh pembaca atau pendengar Dapat dikatakan efektif jika perasaan yang disampaikan diterima oleh pendengar atau pembaca dengan mudah Jelas dan dekat seperti apa yang dimaksud dari penulis atau pendengar Oke, dari pemakaman dan pemakaman Sekarang jawabannya sudah dikatakan Kalau kita ambil sebuah pemakaman yang sama Bahwa sesungguhnya kalimat itu penting dalam sebuah paragraf Paragraf itu adalah bagian dari beberapa kalimat-paragraf Yang memiliki pemakaman terhadap sebuah apa yang kita inginkan Dalam konteks komunikasi maka kalimat itulah yang akan memberikan pemakaman yang sama Dari pemakaman atau dari pemakaman atau dari orang yang berbicara Kepada lawan bicaranya sehingga Lawan bicaranya itu Mengerti dan paham Maksud yang inginkan lawan bicaranya Oleh karena itu maka untuk mempengaruhi orang lain Maka gunakanlah kalimat yang baik dan mudah Dan sesuaikanlah kalimat itu dengan tingkat pemakaman bahwa bicara kita Contoh, kalau malanya Lawan bicara kita itu adalah rakyat biasa Lalu kita ini mahasiswa Kita gunakan bahasa unia Bahasa yang lebih tinggi daripada bahasa orang biasa Maka komunikasi kita akan terhambat Kenapa terhambat? Karena kalimat yang kita gunakan Pilihan kata untuk membuat kalimat itu Harus memerlukan pemahaman yang mendalam dari orang-orang biasa Rakyat biasa Bagaimana supaya itu bisa dipahami Maka kita gunakan gaya bahasa yang sesuai dengan tingkat pemahaman Melalui bicara kita Itulah ada kuncinya kalimat Karena dengan kalimat Sesuai orang itu bisa kita pengaruhi Bahkan dengan kalimat Sesuai orang itu bisa kita suruh dan kita perintah Karena pentingnya kalimat Dan pentingnya kalimat itu Maka kita harus bisa Menggunakan pilihan-pilihan kata yang baik Dan penggunaan Subject predicate-nya Hingga orang lain tidak salah Mungkin itu saja Bagaimana yang bisa kita diskusikan hari ini Beri aplaus kepada pemahaman Jangan mengucapkan Alhamdulillah dan Alhamdulillah Lagi Bagaimana kita akhiri perkulian kita ini Semoga mendapat berkat dengan Allah SWT Bila itu bisa lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kita akhiri forlanas Jangan lupa untuk menylogan Terima kasih Terima kasih.